Hang Lui Bun Jilid 32. Apapun yang terjadi malam ini tak boleh membiarkan mereka keluar dari istana. Harap Tai Soe tunggu sejenak. Setelah Loh Siu beramai membekuk kawanan tikus ini. Boleh terserah bagaimana kau akan menghukum mereka, jelasnya dia mengumpak tapi juga menghasut. Maklum tokoh kosin seperti Pak Kim Tai Hood yang punya kedudukan tinggi, mana dia mau meminjam tangan orang untuk membekuk musuh. Maka dia terloroh-loroh, katanya, kenapa Siu Tang Keh bilang begitu, kawanan tikus ini membuat onar di linghong? Kek, anggaplah aku kurang hati-hati dan kepandayan Lun Pusik kurang becus. Tapi lolap seorang diri tetap tidak akan membiarkan mereka lolos dari sini. Mendengar percakapan mereka Liu Qiamping menarik kesimpulan bahwa pertempuran dasyat tak akan bisa dihindarkan lagi. Situasi setegang ini sudah tidak lagi menarik urat syaraf bagi Liu Qiamping, namun kehadiran Xiao Hang serta keselamatannya mau tidak mau akan merupakan beban dan menjadi pikirannya juga. Liu Qiamping kumpul di tengah kepungan musuh, dengan suara berbisik mereka berunding lalu ketiganya berdiri menghadap ketiga jurusan, Xiao Hang berada di tengah mereka. Liu Qiamping serahkan Sui Lek Yam kepada Xiao Hang supaya gadis ini siaga sendiri dan bila perlu turun tangan untuk memelah diri. Sementara Qiamping bertiga sudah mencopot jubah luarnya serta digulung dan diikat di pinggang, siap tempur. Maka kakek uban yang berdiri di sana sambil memejam metu berkata, Siu Sui, sekarang waktunya sudah hampir pagi sebentar lagi dinas pagi sudah tiba, untuk turun tangan sudah tidak leluasa lagi. Hwe Giam Wow mengiakan perlahan lalu membentak kepada Liu Qiamping, Bang Sat, masih punya pesan apa boleh kau sampaikan kepadaku, kalau tidak lohu beramai tidak kenal kasihan lagi kepadamu. Liu Qiamping terbahak-bahak katanya, kalian sampah perselatan yang tidak tahu malu menculik gadis remaja berusaha memperkosa dengan obat mesum lagi, di luar tahu pihak penguasa berbuat sewenang-wenang, beginikah kalian anggap awak sendiri orang gagah kaum perselatan apalagi kawanan tikus seperti kalian. Siapa saja yang tak pernah lolos dari cengkraman tanganku, dengan tenaga orang banyak kalian masih mimpi hendak mengeroyoku, sungguh menggelikan, orang gila yang mimpi dimabuk ke payang. Karena boroknya dikorek di hadapan umum sudah tentu Hwe Giam Los Yujan naik hitam dan peratnya gusar, kunyuk, yang tidak tahu mampus, kematian sudah di depan mata masih berani mengoceh tak karuan, kalian memang tidak boleh diberi ampun, kedua tangan diputar ke kanan kiri lalu berpadu di depan dada, perlahan didorong ke arah Liu Qiamping. Tekadnya besar membalas kekalahannya tadi, maka kali ini dah menyerang dengan seluruh kekuatannya. Liu Qiamping menerawang, jumlah mereka banyak kekuatannya jelas lebih besar, untuk mencapai kemenangan harus menyelesaikan pertempuran secara cepat, maka serangannya pun tidak kenal ampun lagi, melihat betapa dasyat pukulan kedua tangan lawan, Qiamping tidak ayau lagi, lekas dia tarik napas kerahkan tenaga di kedua tangan, dengan sepuluh kekuatannya menepuk maju menyongsong pukulan lawan beberapa kali Liu Qiamping ketibaan rejeki dan selalu mujur, maka lewekannya sekarang sudah jarang ada tandingan di bulim, dengan sepuluh bagian kekuatannya ini perbawanya sudah laksana gugur gunung. Biar, ledakan menggelegar mengakhiri adu kekuatan ini. Liu Qiamping tergeliat sedikit. Sementara Hwe Giam Los Yujan tergentak mundur tiga langkah baru saja dia berdiri tegak Liu Qiamping mendesak setapak kedua tangannya kembali menepuk pula. Pukulan kedua ini lebih kuat deras dari tangkisan pertama tadi berkelit sudah tidak sempat lagi bagi Hwe Giam Los Yujan, kalau menangkis dengan pukulan juga jelas dirinya bakal kecundang lebih parah, di saat dia bimbang itulah. Mendadak didengarnya seorang mementak di belakang, jangan gentar sute, segumpal damparan angin kencang laksana amukan lesus mendampar ke arah tenaga pukulan Liu Qiamping kembali terjadilah ledakan lebih dasyat, bumi goncang, kedua orang tertolak selangkah, deru nafas kedua orang mendadak. Meneru sesak dan berat. Tiga tombak di sekitar arna seperti disibak oleh kekuatan angin lesus yang mendadak meledak tercerai berai. Penonton di sekitar gelanggang seperti ditindih dadanya sehingga menyurut mudur lebih jauh. Pertempuran adu kekuatan sedasyat ini memang belum pernah terjadi. Bong siu bergelak tawa, katanya, kawanan kunyuk yang malu dilihat orang, ternyata kau memang sedikit berisi, sayang malam ini harus tewas di sini, Liu Qiamping balas menjengek, siapanya na bong siu dari barat yang diagulkan sebagai bulim Qiampu ternyata juga menjadi pesuruh yang tunduk perintah orang, menyerang secara membokong lagi, apapula kemampuan mu hayolah keluarkan, kalian maju bersama juga akan kutandingi seorang diri, bocah sombong, bila kau mampu lolos dari sepasang tangan lesiu, malam ini boleh kau pergi dari sini dengan bebas, kalau tidak maka kau harus menyerah dan dibelenggu menunggu hukuman, sembari bicara dia sudah menghimpun tenaga dan semangat, perlahan kedua tangan bergerak lalu membentak, sambutlah pukulan lohu, Liu Qiamping tetap kerahkan sepuluh bagian tenaganya menyambut dengan keras, kedua orang terhuyung tiga langkah oleh kekuatan lawan bong siu berkunang-kunang, sementara nafas Liu Qiamping memburu, kelihatannya kedua pihak sudah sedikit ciberat, untung bekang kedua orang sudah mencapai taraf tinggi, istirahat sejenak gejolak darah di rongga dada sudah berjalan normal lagi, seluruh hadirin menonton sambil menahan nafas, rasa tegang mengencang detak jantung mereka, suasana hening lengang, terutama siau hong, jantungnya seperti hendak melompat keluar, saking tegang nafas ikut memburu dan berat, Liu Qiamping tahu pihaknya malam ini pihaknya serba sulit, maka diinsyafinya bahwa pertempuran adu tenaga akan merugikan pihak sendiri, tapi wataknya angkuh dan tinggi hati, dihadapan umum betapapun dia tidak mau asur di bawah orang lain setelah mengatur nafas dan kendalikan kekuatannya, mendadak dan menghardik, sambut juga pukulanku, kedua tangan membundar lalu menjojoh, kali ini diakerahkan dua belas kekuatannya, pukulannya ternyata tidak menimbulkan gelombang angin deras seperti tadi, tak pernah terpikir oleh Bong Siu bahwa lawan ternyata memiliki kekuatan setangguh ini, jarang dia berhadapan dengan lawan sehebat dia, konon lawan masih muda belum genap 20 tahun, bagaimanapun dia latihan dan meyakinkan ilmu juga tak mungkin bisa mencapai taraf setinggi ini, memangnya tokoh kosan siapa yang menitis di badannya, di saat hatinya bimbang dan menimang-nimang itulah, hardikan Liu Qiamping disertai pukulannya menyentak kaget lamunannya, tenaga pukulan lawan semula masih lunak dan enteng, namun kian lama tambah besar dan mendampar hebat laksana guntur menggelegar, betapa dasyat tenaga pukulannya sungguh belum pernah selama hidup dilihatnya, seluruh hadirin tiada yang tak terpesona dan melelet lidah oleh kedasyatan pukulan Liu Qiamping, walau tahu kekuatan pukulan lawan teramat dasyat, namun sebagai seorang tokoh besar yang disegani di dalam bulim, sudah tentu Bong Siu malu untuk menyingkir, terpaksa dia menekuk lutut serta melangkah mundur setengah langkah, tenaga dari pusar dikerahkan di kedua lengan lalu menangkis dengan pukulan keras juga, ledakan sedasyat guntur membuat seluruh hadirin peka dan tersibak mundur, akibat dari benturan kedua kekuatan sungguh bukan olah-olah hebatnya, badan kedua jago yang berlaga ini seperti dilempar gempa sejauh delapan kaki, Siu Hang menjeret kaget serta memburu ke sana, tapi Ai Pong Sud lebih cepat sekali raih dia sudah pegang lengan Liu Qiamping yang hampir jatuh serta memapahnya berdiri, beluk Bong Siu terlempar duduk lalu bersama di menekan darah yang hampir menyembur, namun darah sudah meleleh di ujung mulutnya jelas luka-lukanya cukup parah, Hwe Giam Lo Siung Jan dari lain-lain memburu maju merubungnya, Liu Qiamping juga menelan kembali darah yang sudah hampir menyembur keluar meski merasa kepala pusing, namun daya ingatnya masih tetap jernih, setelah dipapah Ai Pong Sud sekalian dia duduk bersimpuh, dari dalam kantong bajunya dia merogoh keluar selembar kelopak Soat Lian terus dikulumnya, setelah itu dia mulai sama dimengerahkan lukang, Soat Lian adalah obat mujarab, begitu masuk mulut lantas mengeluarkan sari manisnya dan tertelan ke dalam mulut, lekas sekali luka dalamnya sudah diobati. Memangnya Liu Kang Qiamping amat tangguh, dengan mengerahkan tenaga menyalurkan hawa murni sekali putaran, luka-luka dalamnya boleh dikata sudah sembuh sama sekali. Demikian pula Qi Liap Cilan di dalam tubuhnya mulai menunjukkan kasiatnya setelah mengalami gembleng dan adu kekuatan barusan, dibantu kasiat Soat Lian lagi, makin terbaur dan senyawa dengan jiwa raganya, tenaga bukan saja pulih lukangnya malah maju setingkat hanya sekejap semangatnya sudah pulih, segera dia melompat bangun dengan geirah, sorot matanya pun lebih mencorong dibanding sebelum terluka tadi. Bong Siung juga menelan beberapa butir obat untuk menyembuhkan luka dalamnya, tapi kasiat obatnya tidak seampuh Qi Liap Cilan dan Soat Lian maka dia agak terlambat dan saat itu masih sama di... melihat wajah Liu Qiamping cerah dan bergairah, Xiao Hang tahu bahwa luka dalamnya sudah pulih, rasa khawatirnya tadi seketika sirna, tanyanya penuh perhatian, Pingko, bagaimana luka-lukamu? Apa sudah sembuh keadaanmu tadi sungguh menakutkan? Liu Qiamping tertawa, katanya, luka-lukaku sudah sembuh, tapi kita masih dalam kepungan musuh, apapun harus cari akal untuk menjebol kepungan lebih dulu, lalu dia memberi tanda kepada Ai Pong Sud dan Jian Li Tok Heng, katanya perlahan, sekarang kita maju bersama. Belum habis dia sudah mendahului bergerak. Memangnya Ai Pong Sud dan Jian Li Tok Heng sudah tidak kesabar lagi melihat Liu Qiamping memberi aba-aba, serempak mereka pun menyerbu. Bong Siu masih bersama di, ketiga musuh tangguh ini sudah beraksi terpaksa Hwe Giam Loh menyuruh Biao San Si Set maju mencegat Liu Qiamping. Sementara dia dan Pakim Taihut masing-masing menghadapi Ai Pong Sud dan Jian Li Tok Heng. Begitu maju ke tengah arna Biao San Si Set lantas mengetung Liu Qiamping di tengah, mereka bergerak mengelilingi makin lama makin cepat, lama kelamaan bayangan tubuh mereka sudah tidak kelihatan, demikian arna putaran mereka makin mengecil. Berdiri di tengah kisaran bayangan musuh, perasaan Liu Qiamping menjadi gundah dan risau, mendadak dia maju setindak tangannya memukul ke arah Nye O Long tertua dari Biao San Si Kiat yang kebetulan berputar di depannya. Diluar taunya keempat saudara Nye O ini menggunakan susi yang tin, barisan empat gajah, yang mengutamakan tenang mengatasi aksi, kalau lawan tidak bergerak diri sendiri harus diam, maka begitu Liu Qiamping melontarkan pukulan dengan kedua tangannya, orang ketiga dari Biao San Si Set Nye O Hang melontarkan pukulan dari belakang memukul punggung Liu Qiamping menggeram rendah, kedua lengan terkembang, dengan sebelah tangan dia menangkis pukulan Nye O Hang. Belang Nye O Hang tertolak mudur setapak lebar. Meminjam benturan keras ini tubuh Liu Qiamping mencelat mumbul tiga kaki, tubuh yang terapung berputar lurus dan datar, melesat setombak jauhnya, di akhirnya dengan lompatan sejauh ini dirinya sudah tolos dari kepungan keempat lawannya. Tak nyana waktu dia angkat kepala dan melihat seputarnya. Biao San Si Set tetap berdiri di empat penjuru sekaku batu, dirinya jelas masih dalam kepungan mereka, karuan hatinya heran dan bingung. Tapi Liu Qiamping cukup cerdik, melihat bentukan dan keadaan keempat lawannya di alam tes tahu bahwa barisan ini akan bergerak bila disentuh, maka gerakan selanjutnya dia amat berhati-hati. Kali ini dia melompat lagi dengan gaya ciam long sentian setinggi tiga tombak di tengah udara. Dia mengelihat serta berputar mengembangkan ginkang yang tiada taranya, kedua tangan terkembang laksana seekor burung raksasa yang pentang sayap. Dalam hati dia sudah bertekad dengan mengincar satu sasaran untuk menggempurnya dari atas udara. Tak nyana Su Siang Tin memang hebat dan lihai, begitu dia bergerak, dia usan si set juga lantas beraksi, mereka berlompatan dari satu pojok ke pojok lain, gerak-gerik mereka sudah terlatih dan mahir sekali. Karuan Qiamping Kebingungan malah, dalam kurungan yang bergerak begini dia jadi kehabisan atau kesasaran mana dia harus menyerang. Padahal ginkang ing wiki ucoan paling banyak hanya bisa dikembangkan sembilan kali putaran, setelah itu harus anjlok turun ke bumi berganti napas. Liu Qiamping sudah terbang berputar lima kali, keadaan cukup mendesak dia pantang bimbang lagi, sekilas berpikir segera diapilih NJUHOU yang berada paling dekat untuk dijadikan sasaran serangannya, kedua kaki memancal, dengan badan menukik dia menepuk dari atas. Tak nyana sebelum dia lontarkan pukulannya NJUHOU yang menubruk datang dari kiri kanan gerak-gerik mereka teramat aneh dan cepat, hampir susah dikelit dan dihindari. Bahwa serangan gagal awat sendiri terancam serangan musuh malah, lekas dia punahkan tenaga pukulannya, kedua lengan menggentak naik ke atas, sehingga tubuhnya menggeliat mumbul tiga kaki ke samping, Syukur sempat meluputkan diri. Waktu berhantam di KWI Hun Cheng Tempohari Aipong Su Teng Chau harus banyak memecah perhatiannya sehingga padri Tibet lawannya sempat memungut keuntungan daripada dirinya, dalam hati selama ini dia merasa penasaran, maka begitu menubruk maju dia papak Pak Kim Taihut serta melabraknya dengan sengit. Pak Kim Taihut sendiri juga sedang uring-uringan, memangnya rasa dongkolnya tidak terlampias mendadak bayangan berkelebat segulung angin pukulan sudah menyapu mukanya. Daya serangan cukup deras, membalik tangan menang kia sudah tidak sempat, lekas dia melompat pergi ke sebelah kanan. Menghadapi musuh besar sudah tentu Aipong Su tidak menyanyiakan kesempatan, segera dia kembangkan ginkangnya yang tinggi, bagai bayangan setan mengikuti. Gerak-gerik lawan sekali gempur pula dengan kedua tangan dia cecar lawan dengan damparan angin dasyat. Pak Kim Taihut belum berdiri di atas kedua kakinya, dari belakang pukulan lawan sudah meneru tiba, karuan dia makin beringas, di tengah gerungan gusarnya kedua tangan terkembang, badannya yang besar dengan jubah kedodoran itu melayang tinggi setombak di tengah udara. Dia menekuk pinggang sambil menendang dengan badan mengbalik. Dua jurus pukulan Aipong Su membuat lawannya berkelit secara runyam, rasa dangkol hatinya sedikit teriampias, maka sifat humornya segera kamuh. Setelah tawa berkakakan dia berseloroh, sampah perselatan padri jahat yang ingkar ajaran agama, dengan bekal kepandayanmu yang cukup mahir menlari dan menyingkir juga berani bermuka-muka di telonggoan. Gundul tua malam ini adalah saat terbaik kau bertobat dan minta ampun, untung beberapa pengawalmu itu sedang menunggumu di perjalanan ke akhirat, sebentar kuantar jiwamu untuk menyusul mereka karena terapung di udara Pak Kim Taihut tidak bisa bersuara, terpaksa dia hanya melotot sambil mendangus saja, di mana kedua tangannya menggaria ke bawah, dia memutar balik tubuhnya terus balas menu beruk. Serangan yang dilancarkan dengan rasa gusar memang tangguhnya luar biasa. Aipong Su berada di abelah bawah sudah tentu tidak berani menyambut secara keras, lekas dia geser kedua kaki ke kanan, dengan sebat dia berkiaar ke belakang Pak Kim Taihut seperti gerakan gangsim yang berputar, kedua telapak tangan terus menggempur dan merogoh bagian bawah badan lawan bahwa tubuhkan kedua tangan mengenai tempat kosong, mendadak tenaga merogoh dan menyapu datang ke bagian bawah tubuhnya, lekas kedua kaki memancau berbareng. Tijunya menjotos ke bawah, meneruskan daya tubuhkan dia menjerit minggir setombak ke sebelah kiri. Serangan Aipong Su kali ini tidak maksud melukai lawan, tujuannya hanya memaksa turun lawannya, maka sebelum mengenai sasaran kedua tangan ditarik tubuh berputar kembali dia berkelebat ke belakang Pak Kim Taihut. Kedua telapak tangannya ditarikan sekencang angin ribut, beberapa hiat cu di tubuh Pak Kim Taihut dirabunya dengan gencar. Bayangan merah seketika terbungkus oleh bayangan telapak tangan yang tak terhitung banyaknya. Tak pernah terpikir oleh Pak Kim Taihut bahwa orang tua pendek gemuk yang satu ini gerak-geriknya ternyata begitu tangkas, sedikit line dirinya terdengar oleh rangsakan lawan tapi sebagai maha gul silat suatu aliran, kungfunya memang mempunyai kelebihan sendiri dalam alirannya, lekas dia sudah balas menyerang enam jurus pukulan, keadaan sekarang berimbang. Hwe Giam Lo Siu Jan adalah manusia licik dan munafik, dia langsung menubruk ke arah Xiao Hong, tangan kiri bergerak dengan Kim Liyong Jiu mencengkram pundak kanan Xiao Hong. Xiao Hong berkelebat mundur sambil mengayun Cui Le Kiam dengan jurus Pak Cho atau Sim menuruk urat nadi di pergelangan tangan sinar pedang berkelebat, cahayanya ternyata mencorong selebar satu kaki, sekilas pandang bagi seorang ahli pasti tahu bahwa pedang itu adalah gaman sakti peninggalan zaman kuno. Cengkraman Hwe Giam Lo itu hanya pancingan reaksi saja, begitu sinar pedang bergerak dia sudah menekuk sikut menarik pergelangan, untung gerakannya masih cukup tangkas, namun keringat dingin sudah membasahi jidatnya, hatinya rasa kaget pun menggelitik hati. Lekas dia kembangkan gerakan tubuhnya, secepat kilat jari tangan kanan menggantol lurat nadi Xiao Hong yang memegang senjata, gerakannya cukup gesit dan aneh, jelas dia yakin bahwa cengkramannya pasti berhasil. Jian Li Tok Heng bekerja lebih cermat dan seksama, diam-diam dia sudah menerawang situasi malam ini tidak menguntungkan pihaknya, hatinya sudah siaga bukan memikirkan Kher bagaimana mengejar kemenangan tapi berusaha supaya tidak kalah dan fatal, maka sejak tadi dia selalu memperhatikan keadaan Xiao Hong dan tak berani meninggalkannya terlalu jauh, supaya bisa memberi bantuan bila mana perlu. Melihat Xiao Hong terancam oleh cengkraman Hwe Giam Lo segera dan menghardik, bangsa tua, stop dengan jurus Jian Bwe Jiu, gerakan tangan menggunting kembang Bwe, jari tangannya menjujuh lurat nadi di lengan kanan Hwe Giam Lo Siu Jan. Hwe Giam Lo sudah senang bahwa cengkramannya pasti berhasil, tak nyana bahwa Jian Li Tok Heng juga sudah mengancam lengannya dengan ujung jari, kalau tidak menarik serangan, lengan sendiri pun pasti celaka, maka dia tidak sempat melukai musuh. Lekas dia menurunkan pundak serta miringkan tubuh sambil berputar, jari terunjuk dan tengah tangan kanan terangkap balas menutup citong hiat di punggung Jian Li Tok Heng, menarik serangan merubah gerakan cepat tepat dan pas, gerak geriknya pun mahir dan wajar. Sebelum serangan dilancarkan penuh, angin tajam sudah mengancam punggung, lekas Jian Li Tok Heng melangkah maju dengan kaki kiri, gerakan di robah pekko kenji, telapak tangan kiri menepuk chong hiat-hiat di belakang batok kepala lawan, gerakan sekaligus dari seorang ahli kungfu yang benar-benar berisi. Lekas Hwe Giam Lo menarik leher sembunyikan kepala, tutupkan jari tangan kanan berubah mencengkeram, ke atas balas menyodok urat na di tangan kiri Jian Li Tok Heng yang menyerang tiba, sementara tangan kiri dengan imci yang menepuk kibun hiat di belakang ija, satu jurus dua gerakan, serangan kali ini bukan saja lihat juga menakjubkan. Jian Li Tok Heng menekuk lutut sehingga tubuhnya setengah jongkok sambil menarik serangan, sementara tangan kanan menepuk serangan tangan kiri lawan dengan jurus latv piho asan pelak. Kedua tangan mereka beradu Jian Li Tok Heng tergetar keras, tubuhnya bagian atas tergeliat mundur, kakinya mundur setengah langkah. Hwe Giam Lo Siu Jian berkedudukan di sebelah bawah, getaran pukulan keras ini membuatnya jatuh duduk di atas genteng, tangan kirinya sakit sekali seperti tulang pergelangannya patah. Memperoleh angin Jian Li Tok Heng makin bersemangat dan gagah, mendesak selangkah kedua tangannya mengepluk ke batok kepala Hwe Giam Lo Siu Jian, serangan kedua tangan ini menghimpun seluruh tenaganya, sudah tentu perbawanya cukup mengejutkan Hwe Giam Lo sedang kesakitan dan hendak melompat berdiri, ingin menuntut balas rasa sakitnya ini, mendadak pukulan lawan sudah menindih tiba pula, lekas dengan gerakan keledai malas berguling dia menggelundang setombak jauhnya. Padahal pukulan Jian Li Tok Heng teramat keras, karuan genteng kaca di bawah kakinya pecah hancur berantakan. Dalam pada itu Li Ok Yamping melayang tiga tombak ke pinggir, begitu kedua kakinya hinggap di bumi, diausan sisat tahu-tahu sudah berada di sekelilingnya pula, mereka tetap bergerak cepat mengelilingi dirinya. Memangnya wataknya keras dan tinggi hati, sudah tentu tak mau dirinya di pihak yang didesak dan terancam dalam barisan, di tengah bentakannya kedua tangan terpentang ke kiri kanan masing-masing menempur NIO Liong dan NIO HOU. Saja, kedua pukulannya dilancarkan dan NIO Hun di depan dan menubruk maju pula. Sudah ia tak sempat melukai lawan, ia berputar dengan tangkas dan kedua tangannya dibuat menangkis tubrukan kedua musuhnya ini. Belang, Belang, Lo Ji dan Lo Si dari Biao San Sisat terpukul mundur. Kiyamping siap mengudak tapi NIO Long dan NIO Hang sudah menambah kekosongan posisi mereka, kekuatan pukulannya bertambah lah dasyat ditambah daya tubrukannya ke depan lekas liok. Liok Yamping ayun kedua tangannya menangkis secara keras ke arah damparan pukulan lawan tapi pukulan menangkis baru dilontarkan, sementara deru angin kencang sudah menderu pula dari kanan-kiri. Akhirnya Liok Yamping berdiri di tengah tak bergerak, gerak tubuhnya berputar di tempat, ia terus menggempur ke kanan dan belakang. Serangannya yang cukup tangkas ini didesak pula oleh keempat musuh sehingga terdesak di bawah angin, segera ia tarik tangan setelah melontarkan serangan. Susulan lawan sudah mencegat dirinya lebih dulu. Celakannya gerak mereka makin menciut, badan terasa beku dan menyesak nafas. Liok Yamping terus menggempur dengan kedua tangannya secara kilat. Serangan kilat secara keras adu tenaga lagi paling menguras tenaga, betapapun Tanggula Wekang Liok Yamping, jelas takkan kuat bertahan terlalu lama. Semasakan air kemudian, napasnya sudah meneru berat, keringat sudah membasai jidatnya. Pak Ipong Sud masih terus melabrak Pak Kim Taihut dengan gusar dan dandam, dengan ketangkasan tubuhnya, dia cecar lawannya sehingga Pak Kim Taihut didesak mudur berulang kali, namun dari padri Tibet ini pun berjuang sekuat tenaga sehingga keadaan masih bertahan sama kuat. Mereka sama menyerang secara kilat, setiap serangan menggunakan seluruh kekuatan pula, maka benturan pukulan yang dirasyat. Terus menggelegar dengan suaranya yang keras menggoncang bumi, hawa bergolak di tengah harna, genteng kaca berterbangan ke segala penjuru. Dua bayangan merah dan kelabu seperti saling gubat lalu naik turun saling gontok hakikatnya sukar dibedakan dengan jurus serangan apa mereka menggempur musuhnya keradu tenaga yang dilakukan. Kedua lawan setandang ini berbeda lagi, namun juga menguras tenaga. Ratusan jurus kemudian, keringat sudah berketes-ketes dijidat meleleh ke leher Aipong Sud. Meta Pak Kim Taihut beringas, jenggotnya basah, napasnya ngos-ngosan seperti babi yang akan disembelih. Tapi kedua orang ini tiada yang mau mengalah, keduanya masih terus baku hantam dengan sengit. Setelah Hwe Giam Los Yujan dipukulnya menggelundung pergi, Jian Li Tok Heng sudah siap menerkamnya pula. Mendadak dirasakan sejalur tenaga lunak menggulung dari belakang, deru angin pukulan lunak ini membawa bau busuk. Jian Li Tok Heng hanya menyedot sedikit bau busuk ini, rasanya sudah mual hampir tumpah, maka dia berpikir mungkinkah ini Sip Hu Chiang, pukulan mayat busuk, yang pernah kudangar dan belum pernah kulihat itu. Konon pukulan ini mampu membuat busuk mayat korbannya dalam sekejap bagi yang menyedot hawa busuknya saja, bisa tumpah-tumpah dan semaput. Apapun Jian Li Tok Heng tidak menyangka bahwa lawannya sudah meyakinkan pukulan jahat yang paling beracun di dunia ini, untung dia bersiaga dan hanya menyedot sedikit hawa busuk kalau sampai tumpah dan semaput, akibatnya tentu amat fatal. Tanpa pikir dia melompat tinggi mencari kedudukan yang lebih tinggi menanjak angin, sambil menahan nafas. Tindakannya memang berhasil. Hawa busuk beracun ini didesak keluar dengan tenaga dalam melalui ujung jari yang dijentikan atau diseling dalam pukulan telapak tangan, maka daya pukulannya cukup tangguh, sementara hawa beracunnya tertolak balik oleh hembusan angin lalu. Padahal Jian Li Tok Heng bergerak tanpa perhitungan, namun sekaligus dia sudah memperoleh kedudukan yang menguntungkan, karena hawa beracun itu tidak mampu melawan angin, celaka adalah anak buah Hwe Giamlo sendiri yang berdiri di bawah, beberapa perang tampak melosol jatuh terus terguling jatuh dari atas genteng. Musuh tak berhasil dirobohkan malah orang sendiri yang keracunan, karuan Hwe Giamlo makin gusar dan penasaran, lekas dia hentikan serangan pukulan hawa busuk beracun, mengerahkan hawa murni memulihkan tenaga maklum setiap kali pukulan beracun dilancarkan, tenaga dalam sendiri akan dikortim beberapa puluh prosen sesuai daya tahan dan lama dari pukulan itu dilancarkan, untuk memulihkan kekuatan harus mengerahkan hawa murni dan bersama di cukup lama. Anak buahnya yang lain segera berlompatan turun, di samping menyikir juga menolong beberapa temannya yang keracunan, Hwe Giamlo sudah menghimpun semangat menyusun kekuatan pula. Betapapun gencar pukulan Liu Qiamping yang terkepung di dalam sus yang tin tetap tak mampu menjebol atau merobohkan keempat lawannya karena kerjasama biausan siset cukup ketat dan rapat, beruntun dia menggempur hampir seratus jurus tetap tak mampu memecahkan barisan lawan padahal dengan bekal bekang Liu Qiamping sekarang, jarang ada tokoh silat di bulim yang mampu menandanginya, setiap pukulannya mampu menghancurkan batu menggugurkan gunung. Sayang Susiang Tin merupakan daya cipta bersama dari biausan siset, kelihatannya mereka memukul secara bergiliran dengan tenaga ini tidur, padahal setiap salah seorang mereka menyerang gabungan tenaga. Mereka berempat sebagai landasannya, itu berkat kerjasama ketat dan serasi serta gerakan berputar mereka dari satu kedudukan ke lain kedudukan secara berantai, maka semakin cepat mereka berputar mengelilingi musuh kekuatannya tambah besar. Sudah tentu Liu Qiamping tidak tahu seluk beluknya, dengan gencar dia terus mengebuk musuhnya dengan kekuatan penuh, lama-kelamaan dia kehabisan tenaga sendiri, hingga serangan yang semula gencar menjadi lamban sejenak dia menenteramkan hati mengatur napas, pikirannya menjadi jernih, untung daya kekuatan barisan lawan mengutamakan tenang mengatasi aksi, gerakan mereka merupakan reaksi dari gerakan lawan, cepat atau lambat balas menyerang setiap ada kesempatan serangan Liu Qiamping sudah jauh lebih lambat, maka reaksi sus yang timpun mengendor. Tapi keadaan tetap tegang. Otak Qiamping memang encer, sejenak dia menerawang, lekas sekali dia sudah menyimpulkan sesuatu, meski agak nyerempet bahaya, rasanya lebih mendang daripada main gempur tanpa membawa hasil sedikitpun. Mendadak dia berhenti dan berdiri tegak mengerahkan hawa murni. Secara reflect Kim Kong Put Ho Ai Sien Kang telah bekerja membungkus dirinya dengan hawa sakti. Kedua tangan sudah bersilang tegak di depan dada penuh dilandasi kekuatan, setelah mengincar kedudukan lawan mendadak dia melompat maju seraya memukul ke arah Nyeo Leong. Kali ini seluruh tubuhnya sudah dilindungi Sien Kang, cukup dia memperbesar tenaga, hawa sakti itu pun bekerja semaksimal mungkin, sebat sekali dia ikuti gerak-gerik Nyeo Leong dari belakang. Mendadak tangan terayun memukul sejurus pula. Begitu pukulan dilancarkan, Nyeo Hang di belakangnya pun sudah menepuk tiba dengan pukulan dasyat. Melihat lawan tidak berkelit Nyeo Hang yang memukul dengan kedua telapak. Tangan bersorak girang dalam hati, tak nyana satu kaki sebelum pukulannya mengenai tubuh Liu Qiamping, tangannya tak mampu maju lagi seperti ditahan suatu tenaga sekokoh dinding. Jelasnya tenaga pukulannya sirna tak berbekas, seperti batu kecemplung laut, hanya desis suara yang mengerik saja yang terdangar. Karuan Nyeo Leong mengkirik seram dan pecah nyalinya, ilmu macam apakah yang dilancarkan lawan, memangnya dia pandai sulap dan ilmu hitam. Pada saat itulah, belang dengan telak pukulan Liu Qiamping mengenai Nyeo Leong tubuhnya yang besar mencelak terbang setombak lebih terbanting di atas genteng. Sejurus serangannya berhasil Liu Qiamping tidak kepalang tanggung lagi, memutar miring badannya, kedua tangan kembali menepuk ke arah Nyeo Hang yang menerjang tiba. Sus yang tinggi pimpin oleh Nyeo Leong tenaganya sebagai polos kekuatan dari barisan empat gajah ini, setiap serangan balasan selalu di bawah pimpinannya, begitu Nyeo Leong ke puku jatuh, barisan jadi pecah, kekuatannya pun buyar. Karena itu dikala Liu Qiamping memukul Nyeo Hau, Nyeo Hun yang berada di belakangnya juga memukul dengan kedua tangannya, tapi kekuatan pukulannya jauh lebih rendah dibandang pukulan gabungan tadi. Pukulan busuh hanya menimbulkan sedikit reaksi di punggung Liu Qiamping, lekas sekali sudah sirna oleh tangkisan hawa saktinya. Karuan Biausan Siset melongo dan ciut nyalinya. Di antara Biausan Siset, kepandayan dan lewekang Nyeo Hau paling tinggi, orangnya juga lebih cerdik. Begitu melihat saudara tuannya terpukul jatuh, maka dia insyaf sus yang tintakan mampu mengurung lawan lagi, maka dia sudah kaget dan siaga. Begitu kedua adiknya gagal merobohkan lawan, Liu Qiamping sudah balas menepuk. Dengan kedua tangan, mana dia berani menangkisnya, lekas dia mengegos pergi lima kaki. Sementara Nyeo Leong sudah berdiri, mendadak dan menghardik, lihat pisau, tangan terayun, selarik sinar kemilau meluncur lurus mengarah dada Liu Qiamping. Dari cerita Jianli Tok Heng, Liu Qiamping tahu bahwa Biausan Siset memiliki kepandayan menimpuk pisau terbang secara bergabung pula, kekuatan barisan pisau terbang empat bersaudara ini amat ganas dan lihai, biasanya jarang dilancarkan bila tidak dipaksa. Mendengar Nyeo Leong menghardik lekas dia berputar menatap tajam, selarik sinar dingin laksana kilat menyambar tiba, mendengar suara dia dapat membedakan, senjata apa yang menyerang, bahwa Nyeo Leong sudah menyerang dengan pisau terbang, maka para saudaranya, pasti akan ikut menghujani dirinya dengan senjata rahasia yang sama, maka Qiamping tidak berani liani sedikitpun. Lekas dia kembangkan lenghai PO untuk meluputkan diri. Tak nyata sebelum dia berdiri tegak, dua jalur angin telah menyambar pula dari kanan-kiri, jelas dirinya sudah terancam oleh didikan kedua pisau terbang ini, untuk melekangnya tinggi dan bekerja menurut jalan pikirannya, mendadak dia membentang kedua lengan serta menghantam ke bawah sehingga tubuhnya mencelat naik lima kaki, dua jalur sinar kemilau menyambar dari bawah kakinya secara bersilang, namun mendadak melesat mundur pula balik ke arah datangnya. Kiranya, pisau terbang yang diakinkan biausan siset berbeda dengan anggi umumnya, pisau terbang mereka dikendalikan dengan tenaga dalam, namun karena batang pisau cukup lemcir panjang, tak bisa berputar atau melingkar balik, terpaksa ditimpukan dan disedot balik saja. Liu Kiyam ting terapung di udara, sesaat dia melenggong menyaksikan ilmu tunggal yang aneh dan menakjubkan ini. Lekas dia menggeliat pinggang menggerakkan kaki tangan, di mana kedua lengannya menggaris ke bawah tubuhnya melayang turun setombak jauhnya, sekalian dia merogoh ke belakang melolos lihat Jib Kiyam serta melompat maju pula. Bahwa pukulan hawa beracun Hwe Giam lo bukan saja tidak berhasil merobohkan lawan malah orang sendiri yang menjadi korban, maka gusarnya sudah memuncak, sekilas dia melirik ke pertempuran Kiyamping dan Aipong Sud, keadaan mereka masih amat tangguh. Biausan siset dan Pakim Taihut belum mampu merebut kemenangan, jikalau malam ini tak mampu merobohkan dan membekuk mereka, maka dirinya jelas takkan mampu bercokol lebih lama di Kota Raja, maka tanpa menghiraukan peraturan bulim, lekas dia membentak. Kalian lekas maju, malam ini jangan biarkan mereka lolos dari sini, lalu dia mendahulul menubruk ke arah Jian Lito Kaeng. Di pinggir gelanggang masih ada belasan wisu atau guru silat dalam istana yang menonton pertempuran, mereka sedang asik dan pesona oleh kesaktian ilmu Lio Kiyamping, bentakan Siu Jan mengejutkan mereka serempak semua melolos senjata terus merubung maju. Melihat muka Siu Jan beringas, Jian Lito Kaeng yang pemikir ini lantas tahu bahwa pertempuran malam ini susah dibereskan, apalagi dia harus melindungi Siow Hong, maka gebrak selanjutnya dia tidak berani adu kekuatan, dengan ginkang yang tinggi dia melayang keluar kalangan. Baru saja dia hendak balas menyerang, serombongan wisu mendadak menyerbu tiba. Karuan dia naik pitam, dan peratnya, kawanan pikus tidak tahu malu, berani men keroyok baiklah jiwa kalian takkan kuampuni, dengan melontarkan siantian ciang dia song-song kedatangan kawanan wisu itu dengan gempuran dasyat. Gerak-geriknya selincah ikan berenang di dalam air, badannya menyelinap pergi datang di antara samberan sinar. Golok dan pedang musuh, sementara kedua tangannya pun tidak nganggur beberapa lawan balas dipukulnya jatuh bangun. Hwe Giam Lo sudah marah dan serangannya sepenuh tenaga. Ditambah beberapa kawannya, maka rangsakan mereka cukup menjadikan tekanan berat. Tapi Gianli Tok Heng justru menyerang lebih gencar dan mengamuk seperti banteng ketaton, meski dikeroyok keadaan tetap berimbang alias sama kuat, Gianli Tok Heng juga menyerang para pengeroyoknya dengan rasa gusar, maka perbawahnya juga cukup hebat, namun 30 jurus kemudian, keadaannya mulai berbeda. Luekannya setaraf dengan Hwe Giam Lo dengan bekal pengalamannya, meski cukup payah menghadapi keroyokan namun dia masih cukup kuat bertahan, namun rangsakan lima pengeroyoknya memang perlu diperhitungkan, akhirnya dia terdesak semakin payah. Di saat dia bertahan mati-matian itulah, mendadak terdengar jeritan menyayat hati, seorang gusilat mencelat terbang karena punggungnya termakan pukulan sejauh beberapa tombak, darah menyebur dari mulutnya sehingga genteng kaca menjadi merah. Siau Hang berdiri di belakang Gianli Tok Heng, kini Gianli Tok Heng terkepung musuh, sudah tentu Siau Hang terpencil malah, dua laki-laki agaknya ingin memungut keuntungan, dari kanan-kiri mereka menyergap datang. Memangnya Siau Hang sudah benci setengah mati terhadap kawanan busu dari istana, matanya mendelik gigi gemerata melihat musuh men keroyok lagi maka amarahnya pun terbakar, cuwilek yang segera dia sendal menusuk lurus ke arah laki-laki yang menyergap dari kiri. Laki-laki di sebelah kiri ini cengar-cengir sambil melintang golok menangkis pedang, dikira gadis cantik terang lemah. Sekali ketuk juga pasti pedangnya terlempar terbang. Tak nyana begitu senjata beradu terang golok sendiri tahu-tahu patah menjadi dua. Karuan cengir tawanya seketika menjadi kaku, arwah serasa terbang dari laganya, sambil miring tubuh lekas dia mencelat jauh ke pingir. Siau Hang benar-benar gemas, baru saja pedangnya bergerak hendak mengudak terasa angin tajam memburu. Tiba dari kanan letas dia tarik pedangnya berkelit sambil membalik pedang menyongsong tabasan golok pelawan tapi lewekang orang yang satu ini lebih tinggi, melihat pedang Siau Hang mampu membuat putus golok tebal kawannya, segera diatau pedang lawan gaman pusaka yang tajam luar biasa, maka ia tidak berani membenturnya, pergelangan berputar goloknya pun dipelintir dari menabas di robah menepis miring, yang diincar adalah pinggang Siau Hang. Tangkisannya luput golok pelawan malah membacok pinggang, lekas Siau Hang melangkah mundur setapak berbareng ujung pedang didongak ke atas dengan jurus siplitoso menusuk pundak kanan lawan baru setengah jalan serangannya, tau-tau angin kencang menyerang dari belakang, ternyata lelaki yang putus goloknya membuang sisa goloknya terus menubruk dengan pukulan tinjunya. Lekas Siau Hang menurunkan pundak. Menarik pergelangan, kaki kiri menjejak tubuhnya berkelit ke kanan, tangan kanan balik menabas dengan jurus So Chin Pwe Ki, So Chin memanggul pedang, kepadalah lelaki yang menyergap dari belakang sebelum serangannya berhasil, lelaki takki bergolok di sebelah pinggir sudah melompat maju pula menyerangnya. Lekas Siau Hang kembangkan Hian Lee Kiam Hoat, dengan berani dan tabah dia lompas sana terjang sini dari samberan golok dan pukulan tangan kedua lawannya, untung Cui Lee Kiam di tangannya tajam luar bayas A. Kedua musuhnya Jerry terhadap senjata ampuh ini, maka dalam waktu singkat Siau Hang masih kuat bertahan A. Ipong Su Tong Chau masih baku bantam dengan Pakim Taihut, kekuatan mereka berimbang, serang menyerang adu tipu adu kekuatan, tenaga mereka sudah terkuras banyak, maka gerakan mereka mulai lamban dan kelihatan lelah. Mendadak enam orang merubung datang ikut mengepung A. Ipong Su, maka sinar golok, pedang dan tombak samber menyambar sederas hujan merabu ke badannya yang gemuk pendek serangan gencar ini memang patut dibuat kaget dan jari. Kalau dalam keadaan biasa Tong Chau boleh tidak pandang sebelah netle terhadap mereka, tapi di samping menghadapi Pakim Taihut yang setaraf, tenaganya pun sudah lemah, maka terasa betapa payah dia harus melayani serbuan ke enam orang ini. Untung keadaan Pakim Taihut sendiri juga lebih payah, melihat enam orang merubung maju segera dia mengundurkan diri ke pinggir lalu duduk bersimpuh mengerahkan hawa murni berusaha memulihkan kondisi. Tekanan jauh berkurang maka sekuatnya A. Ipong Su masih mampu melayani keroyokan ke enam bulu silat ini. Namun dia hanya bertahan 30 jurus, selanjutnya keadaan bertambah payah, lebih banyak bertahan daripada menyerang, gerak-geriknya lamban dan selalu berkelit saja menghindari serangan. Hatinya sudah gelisah, kalau keadaan seperti ini terus berlangsung, pihak mereka pasti akhirnya binasa semua atau menjadi tawanan musuh, daripada berkorban secara percuma terpaksa harus dekat menerjang kepungan mesah harus menempuh bahaya. Lekas dia merebahkan diri di atas genteng terus melancarkan tetong tui, untung genteng di atas istana datar dan luas, genteng kaca di sini pun cukup rapi, maka cukup leluasa dia mengembangkan ilmu tendangannya sambil bergulingan di atas genteng. Tangan dan sikut serta kakinya bekerja dengan baik sekali, tubuhnya yang gendut seperti bola yang bisa membal saja bergelundungan kian kemari. Kecepatannya pun cukup mengejutkan ke enam lawannya dirabu dengan tanda NGAN berantai sampai mencak-mencak kerepotan dan lompat mundur sehingga arna lebih besar dan lebih leluasa bagi gerak-geriknya. Tapi lama-kelamaan ke enam lawannya mulai berlaku cerdik, serempak mendadak mereka menubruk maju bersama. Setiap lawannya terdesak mundur ai pong so terbah dam di atas genteng mengatur napas menghimpun tenaga, begitu ke enam lawannya merubung maju pula segera dia bergerak pula. Sulit ke enam lawannya yang bertaraf menengah menyelami permainan tetong tui yang aneh dan lihai, mereka jadi bingung dan tak tahu bagaimana harus melawan, setiap ai pong so mengelundung datang tersipu mereka melompat menyingkir. Sehingga ke enam orang ini satu sama lain seperti berlomba menyelamatkan diri tanpa sadar untuk melawan dan berdaya untuk mengalahkannya, hal ini menguntungkan ai pong so untuk menyusun kekuatannya kembali. Hanya sekejap dia beristirahat sambil bergulingan, semangat dan tenaganya sudah lekas pulih. Bila ke enam orang itu merangsak maju pula, diam-diam ai pong so sudah kerahkan tenaga dan mengembangkan tipu terlihai dari tetong tui yang dinamakan bersuara di timur menggempur barat. Gerak-geriknya pun bertambah cepat dan tangkas. Jelas dia menggelundung ke timur, namun secepat kilat mendadak melenting ke barat, sehingga orang sukar menjajagi ke mana arah serangannya. Aduh, sekonyong-konyong seorang melolong kesakitan, seorang lelaki kekar terpental roboh di atas genteng. Kedua lututnya tersapu patah, saking kesakitan dia melolong seperti. Babi disembelih, keringat bertetesan di atas jidat sesaat kemudian dia berkelecehan terus jatuh semaput. Sejurus serangannya telak merobohkan musuh, baru saja ai pong so sudah akan meneruskan permainannya. Pakim Taihut yang selesai bersama dimeliat orang pihaknya menjadi korban segera mencelat berdiri sambil menghardik. Kedua tangannya mengembangkan Tianliong Toa Patsa terus menerjang maju. Kedua telapak tangannya menekuk ke badan dan kepala ai pong so. Deruk pukulannya laksana hujan bayu, perbawanya amat mengejutkan. Melihat kedasyatan serangan lawan, lekasai pong so mengelundung ke samping, berbareng dia perhatikan di mana lawan akan menaruh kedua kakinya, dia siap bertindak dengan seragapan mematikan. Diluar taunya Pakim Taihut juga sudah berencana di dalam bertindak meminjam tenaga tepukan kedua tangannya, sekalian dia mengerahkan tenaga mukjijat dari Tianliong Toa Patsa. Tubuhnya mendadak mencelat balik sambil menggeliat dia memutar tubuh, sehingga tubuhnya laksana naga melingkar di udara. Kembali telapak tangannya menepuk dras ke arah ai pong so. Daya serangannya jauh lebih keras lagi. Ternyata Tianliong Toa Patsa adalah lawan utama dari T. Tong Tui yang diakembangkan. Kalau pertempuran begini dilanjutkan berarti dirinya akan selalu di pihak yang diserang dan kemungkinan besar jiwa bisi celaka, maka segera mencelat berdiri pula di atas kedua kakinya. Lima orang sisa pengeroyoknya tadi segera merubung maju pula sambil langkat pedang dan golok. Setelah sedikit memulihkan tenaga dan semangatnya, gerak-gerik ai pong so mulai tangkas pula, dengan kesebatannya dia pergi datang di antara sambaran golok dan tombak serta pedang, namun karena harus bersiaga oleh Sergapan Pak Kim Taihut dari sebelah atas, jadi kelihatan keadaan tetap dalam keadaan terbesak. Sudah setengah malam dia bertempur, kekuatannya boleh dikata sudah hampir habis, tadi waktu melancarkan T. Tong Tui berkesempatan memulihkan sedikit tenaga, Kin harus menghadani Pak Kim Taihut yang dibantu lima orang lagi, maka keadaannya makin gawat S.30 jurus kemudian, keadaannya sudah makin payah, Napas sesak keringat gemerobius tapi dia tetap bergelut mati-matian. Begitu mengeluarkan liat Jip Kiam, baru saja kaki Lio Kiam Ting menutul genteng, deru angin di belakang sudah menerpa tiba. Tanpa pikir dia balikam pedang terus menabas. Kering sebatang pisau terbang telah dipukulnya mabur beberapa tombak jauhnya. Baru saja dia melejit ke sana memburu musuh, angin kencang mengudak tiba pula dari belakang, tapi sebelum dia membenturnya jatuh dengan pedang, samberan senjata musuh telah ditarik mundur. Baru Lio Kiam Ting sempat menerawang keadaan sekitarnya, dua larik sinar putih dari kanan-kiri meluncur dengan gerakan zigzag melesat tiba. Berkelip keempat penjuru serba susah, dipukul jatuh juga susah, terpaksa hanya melambung ke udara, namun baru saja dia melejit sinar putih sudah melesat tinggi di atas kepalanya, lekas dia mengembang kedua tangan sehingga daya mumbulnya direm, berbareng kedua kaki memancal tubuhnya rebah datar di tengah udara, sehingga dua batang pisau terbang meluncur lewat di atas dan bawah tubuhnya, pisau di atas menyerempet sobek bajunya, sungguh amat berbahaya. Kecuali Lio Kiam Ting memiliki lekang tinggi, siapapun sukar terhindar dari samberan pisau terbang yang lihai tadi. Di samping kaget sudah tentu gusar Lio Kiam Ting bukan main, mendadak dia bersuit keras, segera dia kembangkan ingwi kiu cawan dari lenghai POU yang paling top, tubuhnya. Berputar di tengah udara laksana alang melayang terus menukik menerkam kelinci, serangannya adalah batok kepala NIOHOU yang ditempiling dengan dasyat. NIOHOU tahu diri, insaf dirinya bukan tandingan, lekas dia melompat menyingkir sambil menerobos pergi dari lingkaran pukulan lawan hal ini justru menjadi harapan Lio Kiam Ting. Di waktu pedangnya membelah turun, telapak tangan kiri pun sudah siap. Begitu dia incar di mana NIOHOU beranjak mendadak dia tepukan telapak tangannya. Tapi pada saat sama serangin menyambar kencang di bawah kakinya, terpaksa Kiam Ting batalkan tepukan tangannya, kedua kaki memancal tubuhnya meluncur lurus ke depan melampaui tubuh NIOHOU, turun setombak jauhnya. Sambitan pisau terbang NIOHOU menyambar lewat di bawah Lio Kiam Ting segera diraih oleh NIOHOU. Sementara NIOHOU membentak dengan aba-aba rahasianya, berempat serempak mereka merubung maju pula. Maka sinar putih samber menyambar dari empat penjuru ke arah Lioh Kiam Ting yang terkepung di tengah kini melangkah dengan lenghai PEOHOU, pedangnya bergerak secara lincah, pisau terbang yang meluncur tiba diketuknya pergi, pertahanannya cukup kokoh tak tertembuskan tapi pisau terbang itu tiada yang terketuk jatuh. Setiap tertangkis pasti mental balik ke arah pemiliknya, sehingga keempat lawannya tak pernah kehabisan senjata, kalau tidak terpegang oleh pemilik semula pasti juga disambar saudaranya yang lain perlu diketahui setiap saudara NIOHOU memiliki lima batang pisau terbang, meski setiap kali menyerang hanya mampu digunakan sebatang namun bila tak keburu menarik balik pisau pertama dengan mudah mereka akan menggunakan yang kedua. Maka begitu permainan dikembangkan mereka tidak akan pernah kehabisan senjata karena pisau itu akan terus ditimpukan silih berganti. Barisan pisau terbang yang diakinkan Biausan Siset, selama ini jarang dikembangkan, kaum persilatan hanya pernah dengar belum pernah menyaksalkan, yang pernah menyaksalkan juga hanya beberapa gelimpir orang saja, selamanya belum pernah gagal apalagi dikalahkan selama berkecimpung di Kangou menghadapi musuh tertangguh pun mereka paling hanya menggunakan dua batang, lawan pasti sudah gugur di bawah pisau terbang mereka. Tapi malam ini mereka sudah keluarkan empat batang, selama hidup juga baru pertama kali ini dikembangkan. Untung Liu Qiang Ting berapa kali ketibaan rejekis sehingga lekangnya sekarang sudah bertaraf paling tinggi, walau harus menangkis dan menghadapi serabuan pisau terbang yang gencar, keadaannya masih tetap wajar dan kuat, sayang dia lebih banyak bertahan daripada menyerang. Dengan Cui Le Kiam Xiao Hong, kembangkan Hian Li Kiam Hoat. Setelah dididik oleh Kiam Ping, kepandainya sudah cukup lumayan, kalau satu lawan satu kedua lelaki itu jelas bukan tandingannya, namun kedua lawan ini mengoceh dan merabu dengan serangan gencar, semula dialabrak kedua lawannya dengan gencar, tapi setelah Hian Li Kiam Hoat habis dilancarkan, gerak-geriknya menjadi lamban, apalagi tenaga dalamnya makin menipis sehingga makin lama makin terdesak di bawah angin namun demikian dia sudah bertahan sebanyak 70 jurus, namun rapas memburu, keringat pun sudah membasah kuyuk sekujur badannya. Mendapat kesempatan kedua lelaki itu mempergencar serangannya. Saat itu Xiao Hong baru berkelit dari tabasan golok musuh, pukulan telapak tangan lelaki yang lain juga sudah menyerobot tiba dari pinggir. Terpaksa dia menutul kaki melejit pergi, padahal dalam keadaan lelah, dia harus melompat beruntun dua kali, sudah tentu gerak-geriknya menjadi lebih lambat. Plak, langkahnya gentayangan karena pundaknya tersapu oleh pukulan tangan lawan tubuhnya tergentak mundur beberapa langkah baru berdiri tegak lagi. Tulang pundaknya seperti remuk sakitnya bukan main lelaki bergolok itu diam-diam merunduk dari belakang terus membacok dengan serangan ganas. Rasa sakit hampir membuat Xiao Hong semaput, mendadak dirasakan angin tajam mengancam jiwa lagi, diam-diam dia sudah mengeluh dalam hati. Untuk berkelit sudah tidak sempat lagi, jiwanya jelas susah diselamatkan lagi. Jian Li Tok Heng yang menghadapi keroyokan Nam Jagokosen walau merasa kepayahan, tapi pengalamannya paling luas. Ginkangnya juga amat tinggi, maka dalam beberapa kejap dia masih bermain wajar. Memaklumi diri, berada di sarang musuh, ada musuh tanpa aku, maka sambil berhantam diam-diam dia sudah siapkan beberapa biji teratai besi, siap bertindak bila perlu. Dia tahu kepandaian Xiao Hong terbatas, pengalaman tempurnya juga cetek, bila gadis harus ditolongnya ini sampai roboh dan jatuh lagi ke tangan musuh, berarti nama besar Hang Lui Pang akan runtuh total, maka sambil melayani keenam lawannya, tak lupa dia selalu perhatikan keadaan Xiao Hong. Melihat Xiao Hong di ancam bacokan golok, kontan dia membentak tanpa hiraukan keadaan diri sendiri yang keperet mendadak dia melambung ke udara sambil menimpuk, biji teratai besi di tangannya seluruhnya dia timpukan ke arah laki-laki bergolok itu.